Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di AJ Story Channel Kita melanjutkan lagi gameplay Far Cry Primal Terakhir kita berhasil mengalahkan pimpinan dari pasukan Udam yaitu Ull Dan juga kita merekrut salah satu tangan kanannya yang bernama Dah teman-teman ya Nah Bang Aji udah melakukan apa yang Bang Aji katakan yaitu Mengeksplorasi semua area, kalian bisa lihat ya udah gak ada merah-merah Dan kita bakal melanjutkan misi kita Disini ada Tensai, kemudian ada misi Hunting Snow Blood Wolf Tapi sebelumnya kita bakal naikin skill dulu seperti biasa Crafting skillnya, jadi gua grinding sampe bisa upgrade Tapi gua belum ketemu ini Rare Jaguar Skin Kita bisa upgrade ini teman-teman ya Badger Skin 3 biji, kita langsung upgrade aja Butuh Monkey Skin 4 ya, gua belum punya Kemudian kita bakal upgrade ini juga Boom Belt, jadi kita bisa membawa lebih banyak boom lagi disini Upgrade sekali, oke yang terakhir butuh Bite Fish Skin dan Bore Skin teman-teman ya Oke 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 Kemudian skill point, kita ada total 6 skill point teman-teman ya Jadi Bang Aji bakal naikin skill ini aja Double Sting Boom, sekali kita bikin dapet 2 bomnya ya Karena gua menyadari setelah kita nyerang Outpost Oh gua main, gua main ketika gua off air dan gua nyerang Outpost Banyakan makanya itu bom teman-teman ya Gua bakal nunjukin nanti, kita bakal upgrade skill ini Kita simpan aja skill pointnya untuk naikin ini mungkin ya Namain darah Dan terakhir village ya, ada village yang bisa kita upgrade yaitu Markas dari Da, bisa melanjutkan kisahnya dari Da teman-teman ya Jadi kita bisa mendapatkan story tambahan Kita bakal langsung aja membesarkan Membesarkan ya Meng-upgrade markas dari Da teman-teman ya Pasukan Udam yang kita rekrut teman-teman Ini dia markasnya, kalian bisa lihat Ini dia lagi nongkrong nih, kita bisa upgrade teman-teman ya Oke kita bakal upgrade, bahannya udah lengkap Kita langsung upgrade aja, let's go Dapat XP sih, 3000 teman-teman ya Sedihnya gak ada yang selebrasi ya Dia tinggal sendiri bersama anak kecil Anak dari Ulu Akhirnya kita dapat Oh kita dapat skill point ya Kita coba cek skill pointnya 4 teman-teman Oke dengan demikian kita bisa meng-upgrade ini teman-teman ya Kita tambahin darah aja nih, ekstra health ya Gue bakal laikin darah gue Total jadi 6 bar teman-teman Kita bakal ngobrol dengan Da dan melihat apa misinya Ehm, Talk Bisakah kita berbicara? SEMP선it Rasanya tidak bisa lakukan Ada yang dilengkapi Rasanya tak algunas Tidak Sa lucu Tidak Hei Tidak Baik Sa pink Suasar Kuan Urus Salwaya Jadi dia minta kita membalaskan dendam dia terhadap Sisters of Fire Ini kayaknya bersaudara ya Dari Izila Yang menyerang Udam dan juga Menyerang Wenja Lokasinya di sini teman-teman Oke pas banget ya lokasinya Jadi kita kedah dulu abis itu ke Tensai Kemudian kita berburu wolf yang paling langkah Let's go langsung aja kita lanjutkan Oke kita bakal bergerak keluar Lokasinya di sana ya guys ya Kita bakal bergerak turun di sini Kita langsung menduduki Menduduki Ride ini teman-teman ya Pet kita aja langsung Hoi Bloodfang sini Banyak embe ini Gue butuh babi hutan sih Untuk upgrade Peralatan Kita juga bakal ngisi ini ya Bitar 3 Nice Kita bakal banyak Manfaatin bom Untuk Ini guys Ride Menyerang pasukan Izila Teman-teman ya Kemarin ada yang komen Bang lo udah mau tamat Tapi gue liat progressnya Baru 50% ya guys ya Gue agak ragu Kalau kalian bilang udah mau tamat Kayaknya belum deh Tapi kayaknya udah mau selesai sih Kalau di listorinya ya Kalau kalian ingat Saila itu sangat membenci Udam teman-teman ya Karena menurut dia Udam lah yang Banyak menghabisi pasukan Pasukan Wenja teman-teman ya Sedangkan menurut Bukan menurut sih Sedangkan Tensai itu ada di dendam pada Izila Karena dia melihat betapa kejamnya Izila Terhadap pasukan Wenja Dia juga pernah diperbudak oleh pasukan Izila Dia pernah dibakar ya Tapi dia menjadi kebal Nah tapi itu gak terjadi di kehidupan nyata ya Jadi kalian jangan ikuti nih teman-teman ya Kalau kalian Membakar diri itu gak bakal membuat kalian jadi kebal Terhadap api Kecuali saraf nyeri kalian rusak Nah mungkin bisa Cuman itu gak bakal membuat kalian jadi lebih kuat Itu hanya membuat kalian gak merespon Padahal tubuh kalian udah teriak Apa maksudnya bang? Maksudnya Tumat tubuh kalian tuh sakit ya Cuman Gak dikasih kode Masih belum paham ya Mungkin ada yang belum paham Bentar gue jelasin Jadi Itu hanya Mengobati simptomnya Iya Badan kalian bakal tetap terbakar Tapi gak ada sakitnya doang Jadi kalian tetap bisa mati Cuman kalian gak bisa Ngerasain rasa sakit Itu malah berbahaya teman-teman ya Oke kita lanjutin dulu ini Ntar baru kita ngobrol-ngobrol lagi Kita disuruh membunuh Sister Oke kita bakal menggunakan Burung hantu Kita cek dulu teman-teman ya Lokasi ini Ada berapa orang Oke ada 1-2 orang Yang ada tandanya itu artinya target kita ya Tanda bulat ya Ini tukang bom Kita liat dulu Ada tukang trompet gak nih Oke disana ada yang berdua lagi Pacaran Oke itu ada ide Kita bisa manfaatin ini ya Bom berserk kita teman-teman ya Biar mereka berantem Nah itu dua bakal berantem guys Kemudian Kita bisa manfaatin juga disini Biar mereka berantem berubah Kita bisa manfaatin Beast kita Untuk menyerang dia Ini kita bunuh aja guys Mati 1 Kemudian yang di Oh tukang trompet Ada tukang trompet guys Ada tukang trompet Tukang trompet ini bahaya ya Bebak kebumi ini Kita matikan trompet kebumi ya Boom Meninggal semua Terus kita bisa membebaskan ini teman-teman Ini ada hewan buas kayaknya Apa itu Ada 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 singa disana Kita bebaskan teman-teman ya Biar rusuh ini kota Oke Sudah habis kan musuhnya Nah liat nih Ada menggila semua guys ya Kita bisa masuk Eh Ada yang sadar ya Oke sebentar guys Ada trompet disana Gue hancurin dulu ya Mana trompetnya tadi Oh oh Itu trompetnya guys Gue hancurin Sob Kita bunuh Oke ini ada Gila tapi udah menggila ya Udah ngomong-ngomong kali Ini target kita guys ya Kita ambil ya Search Oke Target kedua kita disana Kayaknya udah pada mati dia teman-teman ya Lihat nih Udah mati kan Udah lumayan pro nih banget Jumainnya Satu lagi dimana guys Ada satu lagi nih target kita Kok ilang Sampai kebakaran semua loh ini Oke kita cari dulu teman-teman ya Oh itu dia Game tinggal juga dia guys ya Kita ambil satu lagi trofi yang dia curi Akhirnya dendamnya terbalaskan Lumayan gampang Kita balaskan dendam Dan juga pasukan Wenja Membunuh Sisters of Fire ini Tiga bersaudara Dapet XP juga disini Dapet skill point Kita lanjutkan lagi misi kita guys Ke Tensai kali ini Setelah itu kita kesini ya Oke Tempat skill point lagi Kita berhasil membalas dendam Dengan cara yang keren Dengan sneaky-snicky Waduh mati Mati guys Ternyata bisa mati juga ini hewan teman-teman ya Kalau disuruh lompat gitu Mati juga gitu ya guys Gue kira dia kebal teman-teman ya Ternyata gak sekebal yang gue kira Ngaka Oke teman-teman ya Kita lanjutkan lagi ya Menuju ke Tensai Misi Tensai ini Kalau gak salah Kita diminta untuk Nyari Krati teman-teman Kalau kalian ingat ya Di episode Episode sebelumnya ya Krati Kita bakal coba ketiga Kita lihat dulu ya Misi apa yang menanti kita ya Semoga seru sih Tenang Tenang Bergerakan Lumayan lancar Langsung ketemu dua Lokasi sekaligus disini Baca rhino disini Gue bisa bikin ini ya guys ya Gue bakal bikin ini dulu Supaya kita bisa menyerang Musuh dengan cara yang sama Lebih kurang ya Oke Bergerak lagi guys Sekitar 150 meter lagi sampai Ke lokasi yang kita tuju Yaitu misi dari Tensai Oke kita ngomong-ngomong soal Tadi ya teman-teman ya Soal Rasa sakit ya Jadi Di dunia ini yang penting itu kita Mencari akar permasalahannya Nah Kalau akar permasalahannya selesai Gak bakal muncul lagi masalahnya Kalau di obat itu ada obat Dewa ya Obat Dewa itu kayak Dizametason Korsetir Gitu ya Kalau diminum Gejalanya hilang semua guys Cuman itu cuman menutupin doang Jadi Kita gak sakit Kita gak Kenapa-kenapa ya kan Tapi sebenernya tubuh kita itu struggle ya Tubuh kita itu Bekerja keras untuk Ini kita Cuman kita gak merasakan Itu bahaya tuh obat Kalau diminum terus-menerus Waduh Bukan cuman Tubuh kita Makin parah kondisinya Bahkan efek sampingnya juga bisa Memperparah kondisi yang lain Bisa jadi Imunosepresan Makin parah Infeksi segala macem Jadi bener-bener Sati-hati Temen ya Nah kalau di Perusahaan-perusahaan juga ya Kalau kita ada masalah Kita cari dulu Akar permasalahannya Oh ada orang di atas sana guys Steal the mask of Krati Kita disuruh mencuri Topeng dari Krati temen ya Gue bakal menggunakan Algo lagi-lagi Kita gak bisa pake pet ya Gak bisa guys Oh ada tukang trompet Temen-temen ini bahaya sih Gue harus pake Persearch sih ini Kita pake persearch ya Biar berantem Satu berantem Berantem lah kalian Oh ada yang jauh ya Yang jauh kita bunuh aja Yang jauh kita bunuh Oh yang itu kita bunuh juga Kita bunuh ini Kita bunuh ini Oh masih ada yang gila disana Masih ada yang sadar disana Gak bisa pake pet ya Gak bisa pake pet guys Yang ini dua kita bikin berantem guys Yang ini dua kita bikin berantem ya Oke berantem Ini bisa kita bunuh guys Kita bunuh aja ya Di peta masih banyak musuhnya Kalau kalian perhatikan ya Yang warna merah itu musuh guys Di sekitar gue ada nih Kayaknya di atas gue guys Kalian lihat ada merah-merah di atas gue Ini ada cara untuk ke atas Oh hampir keliatan oleh musuhnya gue Gue bisa pake ini guys Oh ini di atas ya Oh di atas sana deh guys Kita bisa manjat guys Oh bisa guys Bisa manjat Oke kita bakal bikinin lagi ya Oh kita bisa pake pet kok Tiba-tiba ada pet gue Oh kita bisa pake pet kita guys Ya disini gak ke deteksi ya Kita bunuh yang normal aja nih Detek itu Nice kita bakal manjat temen-temen disini Kita bunuh yang di atas kita temen ya Di atas gue ini ada orang nih Steal the muscle perhatian Nah kalau dengan kondisi seperti ini Gampang Kita effortless ya kan Disini musuhnya Kita takedown Nah kita tinggal ambil masknya Oh itu ada musuh lagi guys Eh 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 Bikin pusing ya Tentang dulu kawan Kita ada orang gila ya Lanjutin Oke nice Udah rata temen-temen ya Jadi Dengan demikian kita bisa ngambil Mask of keratinya dengan mudah Temen-temen ya Lihat mana ya Kesana ya Oh ini buntu guys Ini bisa manjat tapi Ini bisa manjat ya Kita manjat ya Kita butuh topeng kerati ya Nah Mask of keratinya disini Aman nih Kita ambil topengnya keren banget temen ya Ini topengnya dipakai di Ilusi yang kita rasakan ya Kemenpaan Jalan Cemen-cemen 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 Cemenwa Not Zain Tepuk Cemengan Apa yang ini? Kau, Wensha. Kau, Wensha. Kau, Wensha. Kau, Wensha. Mereka kena ramuan gila kita. Kita bisa kabur dari tempat ini seharusnya. Oke, gua liat itu dua orang kena ramuan gila. Kita bisa gerak temen-temen ya. Kita harus kesana. Wah, ada yang liat kita lagi. Yaudah, gapapa. Kita babar aja kan. Kita bantai aja nih kalau ada musuhnya nih. Naik ke atas ya. Oke guys, kita tujuan utama kita. Escape Tomb of Krati, oke. Kita disuruh kabur dari tempat ini. Harusnya kesana ya. Waduh, ini ga ada jalannya lagi. Harusnya kesitu, guys. Gua malah kesini lagi. Kita puterin aja, tenang, tenang. Ga usah khawatir, ga usah khawatir. Piling gua bisa ke temen-temen ya. Kita puterin aja, guys. Oke. Oke, pet kita meninggal. Kita gerak, kita gerak, kita gerak, kita gerak, kita gerak. Oke. Ini ada yang emang gila. Ini kita bunuh. Ini kita bunuh. Disini. Kan? Apa? Lo disitu, guys. Oh, ada musuh, guys. Yang kedua! Tengok sedang! Tengok ke tempat. Maksudnya mana? Ini dia? Kita tampol. Di atas juga ada ya. Bagaimana musuhnya di atas dia? Bagaimana musuhnya di atas dia? Kita bangkitkan dulu ini kita Let's go bro Kabur bro Kita bisa kabur guys Setiapnya kita kembali Oke Kita bisa kabur dari Ini mencuri topeng dari Krati temennya Hal yang paling ditakuti oleh pasukan Izila KUBARETA Krati 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 Kratosi Krati 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 Bukas kentiknya guys Krati itu nama seseorang ya Mungkin keluarganya Batari ya Mungkin kakaknya atau adiknya Ceritanya jadi kayak God of War ya Kayaknya Batari itu takut kalau Krati itu mengambil tahtanya Jadi dibunuh oleh dia Cuman ada topengnya Nah topengnya itu bisa kita gunakan dan kita manfaatkan untuk mengalahkan si Batari guys Pilingbang aja kayak gitu ya Kita coba kesini temen ya Memburu ini sesuai dengan janji gue sebelumnya urutannya Kita bakal kesini habis itu kita bakal ke Fire Screamer atau ke Izila Homeland Kita kesini dulu ya Kita coba merekrut salah satu anggota dari Izila dulu guys Oke terang banget Nah ya kan Kita harus bersiap dulu katanya ya Kalau mau menyerang Batari Karena gak tanggung-tanggung nih Itu ada sesuatu Oh Dah 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 mau ngomong sama kita ya Kita bisa ngobrol dengan Dah Oke kita lihat dulu ya Karena kita udah membalaskan dendam dia Mengalahkan Sisters of Sunwalker teman-nya Sisters of Up lah dia lupa Kita lihat ya Apa yang akan diberikan pada kita Sepertinya ada hadiah teman-teman ya Dah Bal Yao Dan Haywa Uul Balar Nu Uul Guanta Oh noo udah janganlah Kita harus bertahan Dia sakit teman-teman ya Dia minta kita membunuhnya ya Yul Awas вал Daripada dia mati tersiksa Lebih baik dia mati dengan Sesuai keinginan dia temennya Matilah Eh matilah Pergilah dengan bebas gitu ya Oke Temen kita satu-satunya Dari Udam akhirnya harus kita lepaskan temennya Cukup sedih Wah ada Urki guys Ada Urki Kalian ingat Urki? Sosok yang paling kocak di game ini Akhirnya dia kok bisa balik kesini ya Oke gue pengen coba ngobrol dengan Urki Dan ngeliat apa Yang akan dilakukan kali ini Urki Setelah itu kita bakal berburu Hai Oh gitu doang Dia menyapa kita ya guys ya Kalau dia udah balik kesini Oke Kita bakal melanjutkan misi kita berikutnya Yaitu Memburu Snowblood Wolf Oke Kita bakal teleport kesini Perjalanannya lumayan jauh temennya Jadi kita bakal langsung aja menuju ke TKP 900 meter Lumayan jauh Mungkin bakal gue skip kali ya Temen-temen akhirnya ya Kita sudah hampir sampai di TKP Sekitar 100 meter lagi Kita sudah sampai di Lokasi untuk menjinakkan Wolf yang paling langka Kemarin ada yang komen Kalau ini yang paling kuat Dari semua petnya Gue jadi penasaran Tapi masuk akal juga sih Kalian liat ini temennya Disini posisinya itu Beard di kiri sih Beardnya kuat banget sih Cuma gak lagi mati Wolf ini paling kanan Gue jadi penasaran nih Wolf support apa sih Coba ya guys ya Kita bakal bertemu dengan Para pasukan Wenjaya yang sedang bersiap Untuk memburu Kita investigasi disini Kita digelilingi oleh Tentang lokasi dari Si Wolf ini temen-temen Dimana ya Oh itu Ada tandanya di petah Kalau kalian perhatikan Ada tanda seperti kaki binatang Nah itu dia guys Kita bakal mencari Hewan yang satu ini Ini dia Eh salah mencet Ampun kita bunuh semua Wolf yang kita lihat Bahkan beruang aja mati Ini temen-temen di tangan wolfnya Oh ada yang datang Eh temennya Eh temennya Meninggal ya Bahkan beruang Ini beruang ya guys Beruang aja Beruang aja di bantai Kita harus lanjutin lagi Oh itu wolfnya itu Oh oh Kayaknya gue terjebak Dan tak tahu Ada jalan pulang Entah Wolfnya apa Oke Oke Lihat nih ada mayat ya Orang dimakan sama serigala guys Lihat ke arah sini tuh ya Lihat ya Cari nih musuhnya nih Lep Terangin dikit Kita lantap kalian Lihat ya Lihat di lampu Wolfnya Mana ini wolfnya Kita sudah investigasi guys Oke Oke Oh Jadi Mereka tertarik sama bau Awalnya tertarik sama bau Ikan temennya Yang dibunuh malah manusianya Fisherman ya Nelayan pada dibunuh-bunuh sama Si Wolfpacknya ya Kumpulan Serigala 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 itu salah satu hewan paling pintar sih Yang paling pintar dalam hal berburu ya Kalau di darat kan Serigala itu kayak haina gitu ya Kayak sina ya kan Kalau di laut kan kayak orka Orka sih paling hebat Apa aja bisa mereka bunuh Sabar guys Use clue to track There's no blood apa Bla 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 Mana Oh itu Ke arah sana guys Ke arah sana Sorry 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 Agak lama Kita craft ini Mana Oh Kesini Terus Bingung aku Maaf 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 Bingung aku sebenernya Hmm tracknya kesini Oh ini Yang harus dicek Cluenya Oke Jadi ada dua track ya Gue kesini aja deh Oke 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 Kita coba kanan aja deh Ada Harvisa ya Dua track ya Gue ke kanan aja lah Bidin gue di kanan ini Ini ada sunwalker Mau gue ini gak sempat Oke nice Oh Kita ada Mana wolfnya Oke meninggal Kita disuruh nyari Wolfnya tuh Oh Ini yang kecil ya Oke ini Oke ini Koconya doang guys Itu dia Lihat tuh Hmm Banyak banget nih Trapnya nih Oh ini ada orang mati lagi Tepes di gajah lagi guys Oh itu dia Wolfpacknya Kita manfaatin ya Ini dreamage sebenernya Lah malah kena Yang abal-abal Oke kita bakal set on fire Berkaput guys Bisa guys Aduh Aduh Bakar guys Jauh ternyata Apa itu guys Oh itu dia Sampai jumpa PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Kembali di kolom itu! Ketakutan yang ini! Ketakutan yang ini! Ketakutan yang ini! Biasanya! Kita lanjutkan oke. Kita mencari wolfnya. Ketakutan yang kita buat Dua lagi, dua lagi. Ketakutan yang ini! Tidak! Jangan menemukanmu! Kita bisa memanfaatkan trap. Ini trap yang damage ya. Kita memanfaatkan trap saja. Kita membuat trap di sini. Oh, ini... Melaikuadarga... Bracam... Kuar susah lain. Kuar kuadar susah lain. Kuar kuadar susah lain. Kuar kuadar susah lain. Wolfpack. Ini damage juga. Prepare the trap. Oh... Kita sudah prepare trap dan... Ini ya. Mencari wolfpack-nya ya. Itu dia di situ. Itu dia di situ. Oh, di atas. Dia keren ya. Kita bakar, guys. Kita bakar hidup. Wolf-nya. Dia merasa kuat temennya. Oh, my God. Kau... Weh, 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 weh. Jangan kabur, lu. Weh. Ini. Gak berani sini, lu. Oh, my God. Oh, my God. Kabur. Kira yang keras ini. Kebakat, lu. Rame-nya, tiba-tiba. Mana? Darah gua sekarang, guys. Bapak. 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 Kejar, kejar. Biar kasih ampun. God. Kejar terus. Kejar terus. Beraninya keroyokan aja dia. Kejar terus sebenernya. Kena trap tuh. Kena trap tuh. Kena trap dia. Kayaknya kena. Kena trap dia. Yang bernyakannya rice. Mereka juga jadi warna. Yangelponder. Baiklah, sisa satu temen ya Wolf yang terakhir Gue bakal ambil wood disini Untuk bikin trap ya Kita bakal menuju ke Lokasi berikutnya Untuk melawan wolf yang terakhir Atau wolf pack terakhir Mungkin bisa kita jinakin kali ya Wolf itu darahnya dikit Cuma sakit banget loh damage nya Coba kita lanjut 100 meter deket doang temennya Jadi gue gak salah skip lah Oh ada musik cuy Musik apa tuh guys Oke wood gue udah banyak Bidak cukup Pet gue mana pet gue Ini gue kill dulu ya Oke kita lanjutin bro Ada musuh disini Disini wolf nya harusnya Investigate area Oke kita suruh investigasi dulu guys Tentang pasukan kebakaran ini Kayaknya pasukan ijila dibantai sama wolf semua guys Kebakaran loh disini loh Mati semua temen Mati semua temen Supimas Naigwassara Susana Chasara Kroaldas Ushbushra Naawal Langman Anvraji Masih ada sekitar sini katanya ya Oke kita coba cari ya Ada orang kah? Saya tahu ada orang Ini kulinya dong Tidak! Tidak jalan mencari mer Yummy! Selesai selama mencari dan mencari Tidak! Kau jalan mencari! Terima kasih telah menonton 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 Oh ini harganya Terima kasih telah menonton Kita harus menonton Terima kasih telah 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 menonton Oke setelah ini kita bakal Langsung lanjut Meninggal ya Oh enggak Belum gila dia Oh meninggal demen ya Oke sekarang tinggal si Rosani sendirian Saatnya kita turun tangan ya Kita bantai semuanya musuhnya Dengan cara yang licik Setelah itu kita Baru bunuh bossnya Trompetnya kita hancurin guys Sebelum dia trompet Trompetnya kita hancurin guys Satu kampung rata guys Dengan cara licik kita Teknik adu domba Menggunakan berserk Bom dan juga menggunakan Oh hey Mekleti Mekleti makhlukku Wendawarata Oh dia bisa basa wenja guys Oh dia bisa basa wenja guys Oh dia bisa basa wenja guys Taizila insanlar Santa Dacai Magam Santa Eziila 策 SDUGISDARIST BARI SusLлю háin siebbadwa Shushul háin guanam Gua purkalash Wenja purkalas Dakaya Daah haata Kodihutstor Tachislav Guash Guash Di winjamim, Guamah Winjam Guash PEMBICARA 1 Terima kasih. 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 Ada dua orang guys Oh itu dia turutnya Seatbacknya disini Oke kita udah dapet dua guys Satu lagi guys Oh yang dibawa Tinggal 4 detik Wah habis sudah Wah hilang guys Seatbacknya hilang guys Tinggal 5 detik Ternyata ada durasinya temennya Oh dia gerak guys Oke oke Jadi mereka mau bawa pergi Harus beraknya Harus kita bunuh nih yang bawa Nah ini orang bawa si breaknya nih Ini dia si breaknya guys Nah berhasil temennya Oke Kita mendapatkan Yang dikasih tau oleh Roshani temennya Kita harus kabur dari lokasi ini Oh ada orang disana Oke kita setel sedikit Habis itu kita bakal Let's go Kita tunggu Oke Oke Kita bunuh semuanya Kita kabur Membawa SID-nya Nah SID-nya Beres SID-nya 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 Tanaman yang Yang komen gak salah loh Wah abis loh misi terakhir kita tinggal ini guys Ini side quest-side quest gak gitu penting ya Izilah Homeland Kita bakal nyobain ya next episode Kita bakal menyerang pasukan dari Batari ya temen ya Gue bakal akhiri gameplay kali ini sampai disini Semoga kalian teribur Kita berhasil menyelamatkan Menawan salah satu pasukan dari Izilah Tepat sekali kita harus membunuh Dha atas permintaan dia dan Kita berhasil kabur lagi dari Batari Next episode kita lihat apa yang akan terjadi Kita dapat pen baru tapi kayaknya gak gitu bagus ya Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Dadah